Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kuit tradisional yang aku kreasikan rasanya enak, unik cara buatnya juga mudah cocok banget untuk jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama kita siapkan air rebusan kalau udah mendidih masukkan 150 gram sagu mutiara lalu tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya kita aduk lalu kita tutup dan rebus hingga matang untuk merebusnya aku menggunakan saucepan cookware by Idealife IL18SP yang terbuat dari bahan berkualitas anti lengket dan mudah dibersihkan kalau dirasa udah matang pancinya bisa kita buka ini kita aduk terlebih dahulu ya selanjutnya ini bisa langsung kita tiriskan hasil tirisannya nanti kita cuci dulu ya menggunakan air matang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan sagu mutiara yang telah kita cuci dan kita tiriskan tadi kita tambahkan 120 gram kelapa parut 50 gram gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili lalu kita aduk hingga tercampur rata kalau adonannya udah tercampur rata selanjutnya adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang daun pisangnya kita bentuk kerucut lalu kita masukkan adonan secukupnya lalu kita lipat seperti ini ya jadi bentuknya segitiga kalau udah langsung aja kita sematkan tusukan agar lebih rapi sisa daun pisangnya kita gunting nah gunting setengah lingkaran seperti ini ya oke ini hasilnya kita ulangi lagi kita lipat daun pisang seperti kerucut lalu kita masukkan adonan secukupnya daun pisangnya kita lipat membentuk segitiga kemudian kita sematkan tusukan sisa daun pisangnya kita gunting oke seperti ini hasilnya lakukan hingga selesai sekarang kita siapkan mangkuk kukusannya kita susun kue ke dalam mangkuk untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul karena gak muat kita susun di mangkuk kedua ini udah selesai kita susun hasilnya sebanyak ini ya kita tuangkan air secukupnya ke dalam food steamer kita pasang terlebih dahulu alas kukusannya lalu kita susun mangkuk kukusan di atasnya aku menggunakan food steamer by ideal life il114 dua layar multifungsi dan muatannya lumayan banyak ya kemudian kita setting selama 20 menit ini bisa kita tinggal-tinggal ya sambil menunggu kita siapkan saucepan lalu tuangkan 150 gram gula aren tambahkan sejumput garam lalu tuangkan 30 ml air kita nyalakan kompornya masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodate by ideal life il172a yang terbuat dari bahan silikon berkualitas tahan panas kalau gulanya udah meleleh dan mendidih rata bisa kita matikan kompornya tunggu hingga dingin lalu kita bungkus setelah 20 menit food steamer ini akan mati secara otomatis ya jadi enak banget praktis gak perlu takut gosong langsung aja kita buka hati-hati ya karena ini panas kue ini bisa kita diamkan hingga dingin atau suhu ruang kalau kuenya udah dingin atau suhu ruang ini bisa langsung kita kemas ya untuk mengemasnya aku menggunakan mica bening lalu tambahkan saus gula merah yang telah kita buat tadi kemudian ini kita staples hasilnya seperti ini kita ulangi lagi kita kemas menggunakan mica bening dalam satu mica aku isi sebanyak dua lalu tambahkan saus gula merah kemudian ini kita tutup dan kita staples oke seperti ini ya lakukan hingga selesai ini dia hasilnya kalau untuk ide jualan kita kemas seperti ini sekarang kita akan cobain kuenya ini kita buka dulu bungkusnya nah hasil dalamnya seperti ini ya lalu kita pindahkan ke dalam piring untuk penyajiannya kita tuangkan saus gula merah di atasnya seperti ini wow tampilannya menggoda banget ya oke ini dia kue lupis sagu mutiaranya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget cara buatnya mudah jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan masak yang aku gunakan semua bayi ideal life mulai dari set spatula food steamer dan sauce pan link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya